Intro Oke guys saat ini Nana kembali menderita karena harus berjauhan dari Junior dan juga Dewa Lagi-lagi kali ini Nana terpisah dari Junior dan Dewa karena ia harus mendekam di penjara Kali ini Nana harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak pernah ia lakukan Ia dituduh telah menabrak seseorang yang bernama Saskia yang adalah seorang pemain bulu tangkis yang saat ini mengalami koma Tanpa diketahui oleh semua orang bahwa ini semua adalah ulah kelakuannya Mama Parah yang berencana untuk melenyapkan Nana Dan beruntungnya saat ini Dewa telah mengetahui keberadaan Nana di penjara saat ini Pastinya Dewa akan segera mencari bukti-bukti bahwa Nana sebenarnya tidak bersalah Selain itu pastinya Pak Nopal pun tidak akan tinggal diam dan ia pasti akan membebaskan Nana Dan saat ini terlihat Pak Nopal telah membawa pengacara hebat untuk membela Nana di persidangan nanti Semoga saja Dewa bersama Pak Nopal bisa segera menungkulkan bukti-bukti bahwa Nana tidak bersalah Sehingga secepatnya Nana akan segera bebas dan berkumpul lagi bersama Junior dan Dewa Sedangkan di sisi lain Mama Parah pun terlihat sangat kesal karena rencananya untuk melenyapkan Nana akhirnya gagal Dan pastinya tidak akan lama lagi Nana akan segera berkumpul kembali bersama Junior dan Dewa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.